Bekerja keras semua pemain, latih semua 12 Agustus 2022 lalu, Timnas Indonesia U16 berhasil mempersembahkan hadiah spesial Jelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun Yakni, gelar juara Piala EFF U16 2022 Tentunya pencapaian tersebut tidak lepas dari tangan dingin seorang Bima Sakti Yang terlain adalah pelatih Timnas U16 Lantas, seperti apakah kipra Bima Sakti di dunia sepak bola? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja yuk kita simak Berikut adalah transformasi pemain bola Timnas Bima Sakti Awal Karier Dikenal sebagai pesepak bola dengan kemampuan tendangan bebasnya yang kuat dan akurat Pesepak bola bernama lengkap Bima Sakti Tukiman ini Ternyata mulai menapaki karirnya di dunia sepak bola di usianya yang masih terbilang muda Saat itu, Bima tercatat pernah bermain di tim PON Kalimantan Timur 1989 Oceana Sakti dan PKT Junior Serta Persisamsa Marinda U15 Selanjutnya, di tahun 1994 Bima terpilih untuk berlatih dengan Sampdoria Primavera U19 Dan bermain untuk tim muda klub Sweden Helsingborg FC selama satu tahun Usai berlaga di Eropa, Bima pun menjadi incaran sejumlah klub ternama di tanah air Ada pun klub pertama yang menjadi tempat Bima berlabu adalah Pupuk Kalimantan Sedangkan klub terakhirnya adalah Persiba Balikpapan Sementara itu, karir Bima sebagai pemain timnas Indonesia dimulai pada tahun 1995 sampai 2001 Bersama skuad Garuda, Bima pun kerap dipercaya menjadi kapten tim Sampai pada akhirnya, Bima pun memutuskan pensiun di usia 40 tahun dari klubnya yang terakhir, Persiba Setelah gantung sepatu, kira-kira profesi Bima Sakti sekarang apa ya? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai ya Pasca bermain di Eropa, Bima Sakti akhirnya kembali ke tanah air dan memulai karir sepak bolanya di level sedion Ada pun klub pertama yang dibela Bima pasca tiba di Indonesia adalah PKT Bontang Selanjutnya di tahun 1996, Bima bergabung dengan Pelite Jaya Tiga tahun berlalu, Bima memilih hengkang dari PKT Bontang dan bergabung dengan PSM Makassar pada 1999 Di klub ini juga lah, Bima berhasil meraih gelar juara Liga Indonesia pada 1999-2000 Sempat absen selama beberapa bulan karena cedera patah tulang fibula dan geser engkel di kaki kirinya Bima akhirnya kembali mentas di lapangan hijau Tapi kali ini Bima memilih untuk memperkuat PSPS Pekan Baru Bersama PSPS dari 2002 sampai 2004, di musim berikutnya Bima akhirnya pulang kampung lalu bergabung dengan Persiba Balikpapan Kemudian di tahun 2006, Bima hengkang ke Jawa Timur dan memutuskan bermain bersama Persema Malang Kurang lebih tujuh tahun bermain di Persema Pada tahun 2013, Bima memutuskan untuk bergabung dengan Perseba Bangkalan Sebelum kembali ke Kalimantan Timur untuk tampil bersama Mitra Kukar Kurang lebih setahun tampil dengan tim kebanggaan masyarakat Tenggarong Bima memutuskan untuk kembali ke Jawa Timur dan berlaga bersama Gresik United Sebelum mengakhiri karirnya dengan kembali pulang kampung bersama Persiba Balikpapan di tahun 2015 Setelah satu tahun bergabung dengan Persiba, akhirnya pada 2016, Bima Sakti resmi gantung sepatu sebagai pemain So, kalian tahu dan ngefans dengan sosok Bima Sakti sejak di klub mana nih? Komen di bawah ya! Skill memukau Dikenal sebagai pemain yang memiliki tendangan bebas dan akurat, tentu saja skill yang dimiliki Bima Sakti pasti gak kaleng-kaleng Skill Bima dalam menggocek bola ini pun kerap menjadi salah satu tontonan menarik dalam setiap pertandingannya Salah satunya adalah saat berlaga di TSC atau Torabika Soccer Champion 2016 saat membela Persiba Balikpapan Pada menit ke-70, Bima kala itu berhasil mencetak gol usah mengeksekusi si kulit bundar dari sudut lapangan dengan tendangan jauhnya Dengan gol tersebut, Bima pun berhasil membawa Persiba unggul 3-1 atas Bali United Selain itu, pada tahun 2012 silam saat membela Persi Mamalang, Bima juga pernah mempertontonkan skillnya saat melawan Persi Raja Bisa terlihat dengan jelas, tendangan keras dari Bima ini pun tak mampu dihalo keeper lawan dan terciptalah gol cantik ide Wow, legenda timnas Indonesia satu ini emang gokel banget ya Keluarga 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 Lahir di Balikpapan pada 23 Januari 1976 Bima Sakti merupakan anak kedua dari pasangan Haji Tukiman, seorang purnawirawan TNI AU Dan Haja Yuliani, seorang ibu rumah tangga Untuk kehidupan pribadinya sendiri, Bima memiliki seorang istri bernama Ade Mulyati yang dinikahinya pada 2004 silam Sosok Ade Mulyati sendiri diketahui berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum Denham, wilayah Rio Sama seperti istri pas sepak bola lainnya, Ade Mulyati juga selalu memberikan dukungan 100% untuk karir sang suami Mungkin ini kali ya yang namanya dibalik kesuksesan pria, Ade wanita hebat di sampingnya Sementara itu pernikahan Bima dan Ade telah dikaruniai 3 orang anak bernama Bimantara, Erisa, dan Jibril Masya Allah, semoga menjadi keluarga yang bahagia dan kompak selalu ya Karir Sekarang Pasca pensiun di tahun 2016 silam, Bima Sakti rupanya belum bisa lepas dari dunia yang telah membesarkan namanya Karena berkat prestasi dan kemampuannya selama menjadi atlet, Bima ditunjuk PSSI untuk mendampingi Luis Mila sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Setelah PSSI memutuskan tidak memperpanjang kontrak Luis Mila usai ASEAN Games 2018, Bima pun naik pangkat menjadi kepala pelatih Sayangnya, debut Bima sebagai kepala pelatih tidak berjalan mulus karena tim Garuda gagal melangkah ke babak semifinal piala EFF 2018 Alhasil, PSSI mencopot Bima dari kursi kepelatihan pasca turnamen tersebut Meski dicopot dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Bima tetap mendapatkan kepercayaan dari PSSI Tapi kali ini Bima dipercaya untuk menangani Timnas Indonesia U16, menggantikan posisi Fahri Huseini Sejak tahun 2019 sampai berita ini ditulis, Bima masih menjabat sebagai kepala pelatih Timnas U16 Jika sebelumnya Bima belum mampu mendampingi anak didiknya untuk meraih titel juara piala EFF Kali ini Coach Bima sukses membawa Timnas Indonesia U16, menyabat titel juara piala EFF U16 2022 Anyway, kemenangan ini merupakan gelar perdana Bima sebagai pelatih sejak menangani Timnas U16 Wah wah wah, selamat ya Coach Terlepas dari itu, kesuksesan Bima dalam mendampingi anak didiknya meraih gelar juara piala EFF U16 2022 Tentu membawa dampak yang sangat baik bagi dirinya Salah satunya adalah tentang kelanjutan masa depannya sebagai seorang pelatih Bukan hal yang tidak mungkin jika PSSI akan mempertimbangkan kelanjutan kontrak Bima Setelah kualitas ex-kapten Timnas Indonesia ini terbukti lewat gelar juara Ya, semoga saja PSSI juga sadar akan hal tersebut ya Pokoknya mah Coach Bima Sakti jangan sampai lolos deh Kalau gitu ditunggu titel juara lainnya ya Coach Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian Thank you, update lovers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!